Intro Yo what's up guys, balik lagi sama gue Andra Kupulai disini Di video kali ini gue bakal nge-review tentang iGIS X by GeekVap Sama seperti generasi sebelumnya, iGIS X juga dilengkapi dengan fitur tahan banting, tahan debu, dan tahan air Tapi apakah dia mampu menahan rindu ketika tak bersamanya? Oke kita lihat dari segi desain, iGIS X tetap mengadopsi desain dari para leluhurnya Yaitu perpaduan antara leather dan bezel yang membuatnya terlihat kokoh Dan ada fitur yang menarik banget nih dari generasi terbaru dari kaum iGIS Yaitu BBC, bukan BBC yang anu ya, tapi baterai balancing charging Kita akan omongin lebih lengkapnya di nampak dekat Oke jadi di paket penjualannya itu dia terdapat 4 buah item Ada modnya, ada siberus tank, budis Sama ini ada surat menyurat Jadi ini ada plastik buat nutupin si layarnya yang besar ini Jadi kalau kalian udah buka, terus abis itu pengen ditutup lagi, ya pakai plastik ini Terus disini ada surat-suratan, ada warning card, iGIS X apa ini Sama ada warranty card Lalu ada manual book, ada parameternya ya Kita langsung lihat aja disini, dimensionnya tingginya itu 90mm Dan panjangnya 56,1mm dan tebalnya 31,3mm Dia menggunakan 2 baterai 18650 Wattage range-nya itu dari 5 sampai 200 Watt Dia bisa ngebaca ohm sampai 0,05 ohm, wow rendah ya Dan untuk siberus tank-nya dia dapat menampung liquid hingga 5,5ml Terus kita lanjut ke goodies-nya ini Kita langsung buka aja goodies-nya Dia kayak biasanya kotak gini Dalamnya kita dapat micro USB cable Dia bukan yang type-C ya, tapi dia micro USB cable Terus dapat spare, ini penutup-penutupnya si iGIS ini Dapat coil OCC cadangan Dapat O-ring Spare glass, tapi dia bukan yang bubble Oke, kayaknya gue nggak terlalu suka yang bubble deh Gue bakal ganti spare glass-nya Sekalian kita lihat coil-nya Coil-nya dia menggunakan Ka1 0,2 ohm mesh X1 Ka itu singkat tadi apa? Kantal kali ya Boat wattage-nya dia nyaranin dari 30 sampai 80 Watt Dan base-nya itu di 50 sampai 80 Watt Dengan mesh coil-nya seperti ini Bagian bawahnya seperti ini, ada tulisannya siberus Di sampingnya ini ada air flow-nya Tuh, dia air flow-nya 180 derajat aja Dia nggak bisa muter, 360 derajat Terus lanjut di bagian atasnya ini Dia top fill Liquid-nya itu top fill ya Dia bukan type-nya yang diputer-puter gitu Tapi dia yang cuma kayak Tuh, kayak pake sistem lock doang gitu Dia cuma Masukin Puter dikit, dia udah ngelock Buat drip tip-nya dia pake 8-10 drip tip ya Oke, kita langsung jump into the mode Jadi mode-nya ini yang membedakan warnanya Ada di bezel-nya sama ada di letter-nya ini Lihat ukuran layarnya yang kalau menurut gue ini lebih besar Daripada GeekVap iGIS sebelumnya Ya jelas udah pasti lebih besar lah Dia menggunakan 2,4 inch OLED screen display Dan chip-nya dia menggunakan AS 2.0 Kalau dari desainnya ya begini-begini aja ya Maksudnya nggak ada perubahan yang banget-banget gitu Selain di layarnya Maksudnya nggak ada perubahan dari bentuknya Paling cuma ada di layarnya doang Keren banget sih Kita buka dulu deh Di bagian atasnya ada ciri khasnya iGIS ya Dia menggunakan baut yang kelihatan gitu Jadi nggak rapih Dia emang sengaja dilihatin baut-bautnya Biar kelihatan kalau dia tuh bener-bener kokoh Terus disini buat ngecas Buat ngecas atau buat upgrade juga bisa Ini ada port micro USB cable-nya Dia ini emang dirancang khusus buat penggunaan satu tangan Dan dia lebih nyaman di tangan kiri seperti ini Jadi dia buat mengoperasikannya cukup dengan satu tangan aja Buat bagian tempat baterainya nih Gue suka sama bagian tempat baterainya ini Karena dia menggunakan spring gitu Jadi nggak koplok-koplok gitu lah Kita masukin baterainya Dia menggunakan baterai 18650 Dua biji Ya begitulah Nyalain Buat mengoperasikannya tuh sangat-sangat mudah ya Kalau menurut gue ini bener-bener easy to use banget Tiga kali pencet Buat ke menu yang ada di atasnya Yang atas ini memori semua Satu, dua, tiga, empat Jadi ada memori satu sampai empat Tergantung kalian pengen nge-setnya tuh kayak gimana Terus abis tiga kali pencet itu Pencet sekali lagi buat ke powernya Powernya tuh pengen yang power biasa Ini yang maksudnya wattage biasa gitu Power wattage gitu Terus atau VPC Apa sih ini voltage power control ya Ada bypass Terus ada ini stainless steel Nikrom, titanium, TCR Terus balik power lagi Terus kalian bisa custom nih Mau powerful, soft, standard Terus coilnya juga bisa di-lock Terus berapa kali puff juga bisa di-reset Nah kayak yang udah gue bilang tadi Dia tuh bisa balance charging gitu Jadi baterai yang ada disini Yang penuh ini bisa dikasihin kesini Dia auto nge-charge gitu Terus jadi mereka barnya sama Tapi ini berlaku cuma buat baterai yang sehat ya Buat baterai yang bocor Atau yang udah lama Pokoknya yang hancur gitu Dia nggak berlaku Caranya gampang tiga kali pencet Terus pencet bagian atas sama bawah ini Barengan Nah dia masuk ke menunya Terus ada ini bisa-bisa macam-macam Nah ini dia ABB ini Bisa set Moe off Atau On Bisa Tapi kayaknya nggak usah deh Oh usah deh Cobain Gue sekalian cobain Oke Tombol power sama tombol atas itu Buat naikin brightnessnya Tuh Jadi dia naik Terangnya Kalau yang sebaliknya ya Turun brightnessnya Buat ngelocknya itu Tombol atas sama tombol bawah ini Pencet barengan Dia otomatis ke lock Tuh Wah Dia udah ngisi ya Liat tuh Yang ini berkurang Yang ini nambah Tadi dua Kalau nggak salah Terus sekarang jadi tiga Pencet lagi buat unlock Nah ini ada demnya Kalian mau Kayak gimana Tuh Macem-macem Wah kayak gini keren Kayaknya ya Kayak gini keren nih Kayak HP zaman dulu Oke Terus kita Liat colornya Tuh Kayaknya warna Warna biru Nah Versionnya kalian juga bisa liat nih V1.0 2019 05 15 18 03 Oke Kita pasang Kayak gini Dia bentukannya Keren deh Gue lebih suka yang Nggak bubble gini Kalau yang bubble Kayak lebih gendut gitu Gue kurang suka deh Ah ada tulisannya New coil Yes New coil Kita isi liquid dulu deh Gue pake kuplay liquid ya Cuu Rasa lemon panakota Nikotin 3 miligram Banget Oke Sudah keisi Nggak ada bocor Nggak ada apa-apa Wow Kita tunggu aja 3 menit Terus abis itu kita pop Kita ngomongin Tentang plus dan minusnya Kayak apa Flavornya kayak gimana Dan powernya kayak gimana juga Oke itu tadi dia Nampak dekatnya Dari iGIS X by GeekVap ini First impression dari gue sih Sebenernya gue suka banget Sama layarnya ini Yang besar banget Dan durability yang dipunya Sama iGIS Dan itu udah terkenal banget Untuk firingnya Kalau menurut gue sih Ini lumayan responsif ya Gue udah coba di RDA Kita liat aja Produksi cloudnya semana Buat cloud production sih Kalau menurut gue Nggak malu-maluin Dan ini Bisa dibilang Ini gondrong ya Tapi buat flavor production Apakah enak Yang disayangin adalah Flavor production yang dihasilkan Dari coil ini Dari coil X1 ini Itu menghilangkan rasa lemon yang kuat Apalagi gue pake liquid gue sendiri Gue udah hafal banget Liquid gue tuh kayak gimana Dan gue emang sengaja nerapin Rasa lemon yang lumayan kuat disini Begitu gue masukin ke tank ini Dan menggunakan coil X1 ini Itu rasa lemonnya Kalau menurut gue ilang Bukan ilang sih Kayak drop Jauh banget Oh iya Di video kali ini Gue gak nge-review tentang Modnya aja Tapi gue nge-review tentang tanknya juga Karena dia dateng dalam Spacket atau kit Gue main di 75W Pake power yang standar aja Dan dia ngedesain Buat satu tangan Buat Ya iyalah Masa mod pake dua tangan gini Nggak maksudnya Dia mengoperasikannya Dengan satu tangan gini Kalau menurut gue tuh Kurang Kurang Works ya Karena Lumayan agak ribet Kalau lu pakenya Pake satu tangan gini Mungkin butuh beberapa hari Atau beberapa minggu Buat ngebiasain pake satu tangan Dan lu bakalan kebiasa Tapi kalau buat easy to use Satu tangannya kayak gini Nggak kalau menurut gue Oke kita langsung masuk ke plus dan minusnya aja Plusnya dulu yang pertama dari gue Dia udah dilengkapi dengan Baterai balancing charging Yang udah gue bilang di awal banget itu Kalau menurut gue itu suatu inovasi yang Gimana ya Mind blowing men Lu pernah gak sih pake mod-moder tentu ya Ketika baterainya yang satu udah abis Dan pas lu puff Itu baterainya langsung kayak Cek Cek baterai atau Apa sih Low battery Atau apalah gitu Jadi dia gak ngangkat Buat satu baterai doang Yang satu lagi kosong Itu gak ngangkat Dan kalau lu pake Aegis X ini Itu ada baterai balancing chargingnya Lu tinggal aktifin aja Ntar dia ngebalance sendiri Dan lu bisa nge-fap lagi Ini ngecas di mode Keren ya Pake plusnya kedua dari gue Ini kayak yang udah Dari sebelum-sebelumnya Aegis ini tahan banting Tahan debu Tahan air Dan itu durability-nya Yang terkenal banget itu Gue suka Yang ketiga Dia ini easy to use Buat di Apa sih Mode-modenya ini Bukan di yang tangan yang kayak gue jelasin tadi ya Terus plus yang keempat Ada di tank-nya Dia ini air flow-nya Kalau menurut gue lumayan smooth ya Gue suka air flow yang besar Dan dia ini air flow-nya lumayan besar Jadi mengantarkan cloud production Yang lumayan gondrong Gak lumayan sih Ini emang gondrong sih Terus plus yang kelima dari gue Ada di layarnya Layarnya dia menggunakan 2,4 inch layar Display Display screen gitu Dia gede banget layarnya Kalau lu kurang jelas sama layar yang kecil Nah lu pake ini Ini gede banget Dan gak mungkin lu gak jelas Kalau lu kurang jelas lagi Lu tempelin ke mata lu Terus plus yang ke-6 Dari gue ada di penutup baterainya ini Dia udah menggunakan spring Jadi gak koplok-koplok-koplok gitu Gak terlalu malu-maluin Gak keliatan murah Ya segitu aja Plusnya Kita masuk ke minusnya Minus yang pertama itu ada di tank-nya Kayak yang udah gue omongin sebelumnya Tank-nya ini Ngilangin satu Rasa yang menurut gue Lumayan krusial Karena ya liquid gue namanya lemon panah kota Kalau lemonnya gak kuat Ya Terus minusnya lagi ada drip tipnya Kalau menurut gue drip tipnya ini terlalu besar ya Dia Lobangnya sih lumayan Ya segini lah Standar Cuman kalau buat bagian luarnya itu Besar banget Kalau menurut gue Jadi kalau Ngemutnya tuh agak Agak mangap gitu Dan kurang nyaman di bibir gue Kalau menurut gue Minus yang ketiga Gak ada perubahan yang signifikan Cuman ada di layarnya doang Tapi dari segi bentuknya Kayak gak Gak terlalu banyak perubahan ya Dari Aegis sebelumnya Aegis-Aigis yang sebelumnya itu Dari yang jamannya bulat Terus jadi kecil Terus jadi kotak Itu udah bagus tuh Ada perubahan dari bentuknya Tapi begitu ke X ini Perubahannya cuma ada di layarnya doang Itu gak ada di curve-nya Atau di apanya gitu Kalau menurut gue Harusnya ada perubahan yang signifikan gitu Dari segi bentuk Terus minus yang terakhir Ada di penutup baterainya ini Kalau menurut gue tadi Yang dinampak dekat itu Baterainya susah Agak susah ditutup Ya kurang smooth aja sih Kalau menurut gue Paling itu aja sih Rating dari 1-10 Gue kasihin lainnya 9 Karena gue suka sama durability-nya Gue suka sama layarnya Dan plus-nya jauh lebih banyak Daripada minus-nya Oke sekian review singkat dari gue Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Jangan lupa thumbs up, share, komen Dan subscribe yang belum subscribe Gue anak-anak up, like Keep vaping Kayak-anak up, like Tidak Tidak